Saiful Nazar mungkin namanya tidak begitu populer, tapi jika kita melongok ke masa lalu, ke masa dimana layar tancap berdiri tegak di lapangan sepak bola, Saiful Nazar seringkali warawiri menghiasi layar lebar yang kita tonton dahulu. Saiful Nazar atau juga bisa disebut Saiful Anwar, lahir di Salido, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Padang pada tahun 31 Agustus 1961. Saiful Nazar buat yang kenal, mungkin yang kita tahu ialah aktor kawakan dengan tubuh pendek kempal yang namanya mempopuler lewat perannya sebagai Empu Tong Bajil. Namun ternyata, Saiful Nazar ini adalah seorang anak. Sebagai seorang pesenam, Saiful Nazar telah berprestasi tinggi, baik di lingkup nasional maupun regional ASEAN. Saiful Nazar telah banyak menyumbangkan medali emas. Semua itu diraihnya mulai pada tahun 1979 sehingga 1985. Namanya dikenal sebagai salah seorang atlet pendulang medali emas terbaik bagi daerahnya, yakni Sumatera Barat, Padang. Saiful Nazar pernah mengenyam pendidikan tinggi FPOK IKIP di Jakarta pada tahun 1982 sampai tahun 1989. Karena segudang prestasinya, Saiful Nazar kemudian diberi hadiah sebuah rumah di Padang oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu. Bahkan, ia juga diangkat menjadi pegawai negeri sivil atau PNS dan ditugaskan di kantor perwakilan Pemda Sumatera Barat di Jakarta sebelum dipindahkan ke Padang lima tahun kemudian. Ada pun film-film yang pernah dibintangi oleh Saiful Nazar ialah Pendekar Liar, tayang pada tahun 1982, Lanyapnya Dendam Sibuta, tayang pada tahun 1983, Jakar Tingkir, 1983, Senyum Mona Lisa, 1983, Mandara dari Sungai Ular, 1987, Misteri Lembah Naga, 1989, Seruling Naga Sakti, 1989, Pendekar Tapak Sakti, 1989, Pendekar Caberawet, 1990, Pendekar Caberawet, 1990, Penantang dari Gunung Naga, 1990, Putri Kembang Dadar, 1990, Pedang Ulung, 1993, Tutur Tinular, 1997, Sukses menjadi pesenam, sukses pula menjadi pemeran, sinetron ataupun film, namun kesuksesan itu pasti akan ada batasnya dan akan ada akhirnya. Setelah sekian lama malang melintang di dunia hiburan ataupun di dunia atlet, akhirnya beliau pun dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Tepat pada tanggal 4 Oktober 2016, Saiful Nazar kemudian dipanggil oleh Sang Maha Kuasa dan harus mengakhiri semua kiprahnya di alam dunia.